Tidak ada pelanggaran HAM, yang ada pelanggaran anggota. Jelas, anggota itu semua anak buat saya. Saya yang paling bertanggung jawab, paling depan. Yang salah akan mendapatkan sanksi yang adil. Tapi, di balik kesalahan itu ada pesan moral. Halo Tim Warkul, pecinta militer garis keras, pengamat militer abal-abal. Kali ini, admin akan membahas dan membalas semua komentar yang ada di channel Warkul mengenai Serda Ucok. Pasti kalian semua pada penasaran bagaimana kabar Serda Ucok sekarang. Apakah masih aktif menjadi seorang TNI atau menjadi rakyat biasa? Atau sudah bebas dari penjara? Atau masih menjadi tahanan? Mari simak! Komentar-komentar yang ada di channel Warkul. Yang pertama dari Groenendel001. Dia tidak dipecat. Saya tahu Bang Ucok sekarang di mana dan jadi apa. Yang jelas masih menjadi TNI. Sudah bebas dia Bang. Lalu, Broenendel membalas. Memang dia dari dulu sudah bebas bro? Dan subscriber lainnya juga berkomentar. Siapa bilang dia dipecat? Kalau tidak tahu jangan sok tahu. Sampai saat ini Serda Ucok sudah bebas dan masih aktif sebagai anggota Kopassus. Groenendel juga membalas komentar dari Vani Setiawan. Bang Ucok tidak dipecat bro dan sudah dari dulu bebas. Lalu subscriber lainnya juga yaitu Siti Khadija berkomentar. Terlalu mahal biaya yang dikeluarkan negara untuk mendidik satu orang jadi anggota pasukan komando. Pikir aja sendiri karena pasukan komando punya keahlian khusus. Agus Rianto juga memaparkan. Tidak ada sejarahnya anggota Kopassus dipecat dari kesatuannya. Kecuali berhianat pada negara. Pasus ini hanyalah riak kecil almarhum kolega saya. Alumni Perisiwa Santa Cruz Tim Tim. Resminya dipecat dari TNI karena perisiwa tersebut. Pakasanya tetap menjadi bagian TNI dalam penugasan khusus. Iya 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 admin mulai paham-paham. Semoga pengamat militer yang menonton ini pada paham. Yang penting cerita panjang-panjang ya. Masa iya bentuk satu anggota pasukan khusus dengan biaya miliaran mau dilepas begitu saja. Hanya karena peristiwa kecil. Pasukan penyapu di peristiwa Santa Cruz dipecat semua saat tiba di Jawa demi memuaskan PBB. Dipecat di atas kertas tetap aktif sebagai pelindung rakyat. Jadi merinding bos. Ngeri. subscriber lainnya yaitu Koplak Oficial. Berkomentar. Kenapa enggak dibikin film ya? Semangatlah buat Bang Ucok dan kawan-kawan. Semangat untuk Kopasus atas jiwa korsamu lebih baik pulang nama daripada gagal di Medan Laga. Udang Paido juga berkomentar. Semangatku mengebu melihat semangatmu memberantas premanisme. Dan para pedabak. Rakyat selalu mendukungmu, serda Ucok. Walk Project juga berkomentar. NKRI harga mati bung salam patriot. Tatapanmu bagaikan elang. Tindakanmu bagaikan malaikat. Teriakanmu bagaikan halilintar yang melintang. Tapi Tuhan tahu engkau dicintai masyarakat. Bang Ucok. Seorang polisi juga berkomentar. Serda Ucok. Kopasus pahlawan Jogja. Dia membela rakyat kecil untuk membasmi preman di Jogja. Perman harus dibasmi. Didin Muhajidin berkomentar. Serda Ucok. Serda pemegang jiwa korsas sejati. Tarik kembali kesatuannya. Gara-gara serda Ucok dipecat. Banyak berita. Perman kroyok TNI. Kroyok polisi. Bravo TNI Polri. Bravo serda Ucok. Komando. Harry Channel juga berkomentar. Berani, benar, berhasil. Menjaga marwah lebih utama. Salud buat komandannya. Yang bilang tidak ada HAM. Agus Channel 228. Ada pesan moral yang dapat diambil dari kejadian tersebut. Berani, benar, dan berhasil. Jiko Pak Nebilal berkomentar. Selalu mengenang Serda Ucok dan kawan-kawannya. Setidaknya jangan pecat dari satuan TNI. Bravo. Ada pun komentar lainnya yaitu dari Ivan Khan. Entah gimana rimbanya. Namun semoga Serda Ucok masih aktif di TNI. Andika Pro membalas komentar tersebut. Rahasia tetap rahasia. Semoga pengamat militer abal-abal. Paham maksudnya. Rahasia, bos. Joni Saputra juga berkomentar. Kembalikan Serda Ucok kesatuannya. Kopasus demi NKRI tugaskan membahas nih. Gerombolan di Papua. Mulia D juga membalas komentar. Harusnya dikembalikan ke Kopasus. Tentara ini sangat potensial membasmi pengacau-pengacau. Dimanapun. Bravo Bang Ucok. Tuhan tidak tidur. Dan saya tidak rela kau di penjara. Dipecat. Tindakanmu bikin senang masyarakat. Yogyakir dari Prema. Surga Aman Saring juga berkomentar. Wah luar biasa Serda Ucok. Pada Panglima TNI. Tolong bebaskan Serda Ucok dan kawan-kawan. Dan angkat kembali. Sebab apa yang dilakukan Serda Ucok itu patut diacungi jempol. Andi Fitlan juga berkomentar. Terima kasih. Menjawab keresahan masyarakat yang resah dengan aksi premanisme. Muslim Power juga berkomentar. Apapun komentar orang yang rakyat tahu. Bravo TNI. Kopasus. Serda Ucok dan kawan-kawan. The best. We love you. Kopasus. Kebanggaan kami. Banyak sekali fans dari Serda Ucok. Sampai admin membacakan komentar ini juga merinding. Jamaludin berkomentar. Semoga enggak dipecat. Ini adalah sebagai contoh dari sifat dan sikap seorang kesatria. Bravo Tentaraku. Tindakanmu sudah sesuai dengan keadilanmu. Walau engkau harus dipenjara. Kobi AMB juga berkomentar. Bagus sih garang. Tapi lebih bagus lagi sih kamu tunjukkan untuk OPM atau KKB Papua. Itu asli pemberontak. Ayo garangin dong. Gado-gado jalanan juga berkomentar. Semoga Serda Ucok kembali bertugas di Kopasus. Bravo. Karena Serda Ucok, Kopasus Jogja jadi aman. Berani. Hebat. Serda Ucok adalah prajurit. Sejati. Prajurit yang penuh tanggung jawab. Kenapa harus pecat dan ditahan. Kalau aku Serda Ucok, sangat pantas jadi panglima perang di Papua. Teman aja Bang Ucok rela berkoban apalagi kalau negara yang ingin diambil orang. Salut sama Bang Ucok. Aku yakin Tuhan akan selalu melindungi. Bravo TNI. Dari Dear Boy. Kirim Serda Ucok ke Papua segera bergabung dengan TNI untuk membasmi KKB. Danat Gaming juga berkomentar. Itu arti sebuah sahabat sejati. Apalagi TNI selalu di hati. Aku mendukungmu. Berantas premanisme Pak. Saya sangat setuju. Jadi Angger Sitorus berkomentar. Tim sangat solidaritas tinggi. Hancur demi kawan dan menanggung harga diri. Karena bagi mereka tidak ada cerita main tawar. Eldorado Sanjaya berkomentar. Semoga engkau dan keluargamu selalu diberi kesehatan. Kecukupan kedamaian oleh Tuhan Bang. Peternak Mangguri berkomentar. Lebih baik hilang 100 preman daripada 1 TNI. Jadi ngeri bos. Merinding. Admin baca semua komentar ini. Jul Karna Indai juga berkomentar. Biar kalian dipecat dan dipenjarakan. Kami salut atas pembelaan kepada teman. Apalagi untuk membela negara. Pasti kalian sanggup mati. Bravo. Hartono juga berkomentar. Serda Ucok adalah pahlawan yang mempunyai jiwa korsa yang sangat tinggi. Saya asli orang Jawa. Sangat bangga dengan Serda Ucok. Bravo Kopasus. Akuntes juga berkomentar. Saya mendukungmu Ucok. Karena saya tahu arti sebuah persahabatan jiwa dan raga satu. Mantap Pak Ucok. Bunga Mawar juga berkomentar. Kopasus versus preman. Preman yang jual, Kopasusnya yang beli. Penjualan yang tak berarti akhirnya mati di tangan TNI. Versus Bravo Trimarta. Waduh. Mbak Bunga mantap nih. Kantunya. Iya, 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 iya. Untuk pengamat militer abal-abal silahkan asumsikan sendiri tentang Serda Ucok Admin disini hanya membacakan komentar kalian yang ada di channel Warku Jika kalian tahu informasi tentang Serda Ucok atau keberadaannya silahkan komentar di channel Warku Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe War-War-Warku Sudah janji kita semua Lebih baik pulang aman daripada gagah gini dan lagak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!